Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya Tentunya di channel Uli Tutorial Nah kali ini saya ingin membagikan Tutorial atau cara Memperbaiki Lampu Proji seperti ini Ini lampunya Rusak teman-teman Lampu utamanya itu mati total Sama sekali tidak menyala Nah ini untuk Top motornya Nah ini untuk Rangkaian Projinya Bagian dalam Projinya ya maksud saya Nah ini untuk Lampu utamanya ya Ini sudah kita copot dari motornya Nah oke seperti ini untuk lampu Projinya Kita akan coba cek menggunakan Aki 12V DC ya teman-teman ya Nah kita posisikan kameranya dulu Nah ini kabelnya sudah kita copot untuk bagian ini Lampu variasinya ya ini lampu kedua atau lampu Lampu kedip-kedipnya ya Sekarang kita akan coba cek bagian lampu Senjanya Ini kabel kunin disambung kabel merah ya seperti ini Tidak apa-apa kita sambung ke kabel kunin nah seperti ini Untuk bagian lampu yang merah ini masih oke teman-teman ya Masih menyala Nah sekarang kita akan coba lampu utamanya ya Lampu utamanya itu warna merah ya Warna merah kabel merah nah Ini sama sekali tidak menyala teman-teman ya Tidak menyala sama sekali Nah ini Tidak menyala ya untuk lampu utamanya Kita lihat dulu Ini sepertinya lampu utamanya Rusak ya teman-teman ya Otomati Sekarang kita akan coba cek dulu Poltase ya teman-teman ya Kita cek poltase dari lampunya dulu Apakah Tegangan dari aki ini masuk ke Plus dan min lampunya ini ya Ini ada tertera disini Plus dan min Yang min di sebelah kiri Nah disini Yang di kanan adalah plusnya ya Nah kita cek dulu menggunakan Multitester ya Digital Nah seperti ini Kita arahkan ke 20 pol Nah disini muncul 3 pol koma 6 ya 3 pol koma 6 Nah hanya 3 pol koma 6 ya guys ya Sekarang kita coba cek Melalui dari kabel Langsung ke kabel Plusnya ya Nah Ini kita akan cek dulu Bagian plus dari multitester itu Bagian plus dari multitester itu Kita ke plus lampu Dan yang min dari multitester Kita Langsung ke kabel min warna hitam Nah disini muncul 10 pol ya teman-teman ya 10 pol Nah muncul 10 pol ya Nah sekarang Kita cek lagi Plus min nya Disini 3 pol saja ya Nah kenapa hanya muncul 3 pol Karena lampunya tidak menyala teman-teman ya Jadi tidak tersambung untuk pol tasenya Nah sekarang kita langsung saja Ngecek ke Plus Plus dan min nya Dari aki ya Ke plus min Langsung ke lampu teman-teman ya Langsung ke lampu yang Kita ragukan ini putus ya Kita cek dulu langsung ke Lampu seperti ini Nah plus min Dari aki Dan plus min ke lampu ya Disini sama sekali Tidak berkedip juga Dan tidak menyala teman-teman ya Nah ini sama sekali Tidak menyala ya Sepertinya untuk lampunya Memang benar-benar putus teman-teman ya Karena Kita sambung langsung seperti ini Juga sama sekali Tidak menyala ya Nah sekarang kita sudah pastikan Bahwa lampunya ini itu Rusak teman-teman ya Atau Dalam keadaan putus ya Untuk lampunya Sekarang kita akan mencoba Beri kabel dulu ya Agar mudah Saat pengecekan nanti Kita beri kabel Ke plus lampu Dan ke min lampu ya Nah kita beri seperti ini Ini min lampu Kita solder ke kabel ya Seperti ini Jadi minnya warna hitam Saya beri ya Warna hitam dan Plusnya warna biru ya Disini Kita sambung ke plus lampunya Warna biru ya Kabelnya Oke kita rekatkan dulu Untuk kabelnya ya Nah ini mudah sekali teman-teman ya Jika teman-teman mempunyai Lampu Pro G seperti ini Bisa teman-teman perbaiki sendiri Di rumah ya Nah seperti ini Jika sudah seperti ini Kita akan coba Ngecek Menggunakan Lampu teman-teman ya Kita cek dulu Atau kita pasang dulu Untuk kabel minnya Ke aki ya Kita pasang sebersi Ini saja dulu ya Nah oke Sekarang kita akan cek Untuk tegangan lampunya Menggunakan lampu Buatan saya sendiri Seperti ini teman-teman ya Ini saya buat sendiri Untuk lampunya Bisa dicek di channel saya ya Nah Ini lampunya Nyala teman-teman ya Lampunya Nyala ya 12V Muncul ya teman-teman ya Lampunya nyala Lampu lednya Nah Ini tegangannya Otomatis normal Teman-teman ya Jadi kita bisa Pastikan bahwa Lampu lednya Hanya Lampu lednya yang rusak Maksud saya Sekarang kita akan Coba menggantinya Menggunakan lampu led Seperti ini Nah ini bekas lampu rumah Seperti ini teman-teman ya Tapi mereknya beda ya Yang ini 12V ya Nah kita cek Kita cari lampu Yang masih Menyala ya Oke Satu lampu Sudah ketemu ya Nah ini Nyala Nah oke Terang sekali ya Kita cek lagi Nah ini Tidak menyala ya Kita cek lagi Nah disini Nah disini Ada dua buah lampu Yang menyala Nah selebihnya Tidak menyala ya Nah sekarang kita akan Memakai dua buah lampu ini Nantinya teman-teman ya Ini Satu Dan yang disebelah kanan Juga satu ya Nah Nantinya kita akan Pasang seperti ini Oke selanjutnya Kita akan Kerok-kerok dulu Sedikit Sedikit ya Teman-teman ya Untuk bagian Sini PCB nya ya Agar Saat penyolderannya Nanti Ini Bagus ya Atau Rekat juga ya Kita kerok dulu Sedikit ya Agar mudah Penyolderannya Nanti Dari plus ke plus Dari min ke min Ya teman-teman ya Oke kita kerok dulu Jika sudah Seperti ini Lanjut kita Beri timah ya Agar Kabelnya nanti Mudah melekat ya Tentunya Dan tidak Mudah Copot ya Untuk Kabelnya ya Tentunya Nah sekarang Kita beri timah dulu Ya Nah Seperti ini Lanjut kita pasang Untuk bagian kabelnya Nah disini Untuk min nya Kabelnya Saya beri warna hitam ya Teman-teman ya Warna hitam Untuk kabel min nya Dan warna biru Untuk kabel plus nya ya Oke Sebelumnya Jangan lupa like Comment dan subscribe Agar teman-teman Tidak ketinggalan Video-video Terbaru dari saya ya Tentunya Nah sekarang Kita lanjut lagi Solder untuk bagian min nya Nah seperti ini Nah lanjut Kita pasang Untuk kabel plus nya ya Kabel biru Saya beri Kabel plus ya Saya pasang ke plus Nah seperti ini Nah ini gampang sekali Teman-teman ya Jadi mungkin Teman-teman mempunyai Lampu-lampu rusak Di rumah ya Jadi teman-teman Bisa menggunakan Untuk mengganti Lampu Proji teman-teman Itu yang Udah rusak ya Atau mati ya Kita solder lagi Disini Nah sekarang Plus min nya Sudah nyambung Semua Seperti ini Kita coba cek dulu Apakah menyala Atau tidak Nah disini Sepertinya ada yang Consulate ya Disini Sepertinya ada yang Consulate Kita lihat dulu Lampunya Tidak menyala Nah Oh ternyata Rapet teman-teman ya Untuk bagian kabelnya Nah kita coba Nah nyala Nah disini Rapet tadi ya Nah ini Kita harus juga Hati-hati teman-teman ya Saat penyuliran Seperti ini Karena juga bisa Mengakibatkan Consulate ya Nah kita Sambung lagi Kita Mankan lagi ya Oke lanjut Kita Coba Lagi ya Oh sorry Kebalik Nah lampunya Nyala Semut Teman-teman ya Nah lampunya Terang sekali Nah Ini lampunya Terang sekali Teman-teman ya Jadi lampu Lihat seperti ini tuh Voltasinya itu 12 pol ya Sekarang kita Lanjut Cek Ke sambung Kita sambung Langsung ya Maksud saya Ke Bagian Plasminusnya Dari lampu utamanya Lalu kita coba Nah sekarang Udah nyala Lampu gedipnya Juga oke Lampu utamanya Juga mantap ya Oke lanjut Kita tinggal Merapikannya Saja Teman-teman Lampu utamanya Lampu utamanya Lampu utamanya Lampu utamanya Dari lampu utamanya Saja Dari lampu utamanya Maka Dari lampu utamanya selanjutnya kita akan lem untuk bagian lampunya disini saya lem disini temen-temen ya lalu kita kita rapikan untuk kabel-kabelnya ya tentunya Nah kita rapikan saja untuk bagian lampu kabelnya ya atau lampunya nah jika sudah seperti ini lanjut kita pasang kembali untuk bagian lampu projinya ya kita pasang kembali ke tempat semula ya Oke kita pasang dulu jangan lupa kita pasang untuk konektor ke lampu kedap kedipnya temen-temen atau lampu variasinya ya jangan lupa kita pasang untuk konektornya nah oke seperti ini terapikan saja ya kita pasang bautnya nah seperti ini ya udah rapat ya lalu kita pasang konektor dari lampu variasinya ya atau yang kedip-kedipnya lampu kedap kedipnya ya maksud saya Oke langsung saja kita tes ya kesambungan akinya kita cek dulu lampu kedap kedipnya atau variasinya Oke normal nyala ya sekarang kita cek lampu utamanya nah disini udah nyala temen-temen ya dan juga bisa berkedip-kedip ya Nah mantap sekali terang sekali temen-temen ya mungkin di kamera agak tidak terlalu terang ya karena maklum HP murah ya temen-temen ya Nah sekarang lampunya sudah nyala kembali ya sudah mantap kembali normal kembali seperti semula ya temen-temen Oke sampai disini saja video saya jangan lupa klik tombol like and subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video saya atau video-video terbaru saya temen-temen ya Oke sampai jumpa selanjutnya di konten selanjutnya hai 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 Hai